Meskipun banyak masalah yang muncul, kelahiran weton ini akan mudah untuk mengatasi dan mampu menghadapi dengan baik, juga pandai menutupi kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang weton paling spesial menurut kita Primbon Jawa Weton merujuk pada hari kelahiran Istilah ini diambil dari bahasa Jawa wetu yang berarti keluar atau lahir Menurut Ramalan Kitab Primbon Jawa, dari 35 weton yang ada, terdapat beberapa weton yang paling spesial Bahkan menurut Ramalan Kitab Primbon Jawa, weton ini bisa mengguncang jagad Weton istimewa ini cukup langka, mereka dapat mengguncang jagad raya dengan keistimewaannya Lantas, weton apasajakah yang paling spesial dan istimewa menurut Kitab Primbon Jawa ini? Monggo disimat, barangkali weton yang Anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini Mukhirahayu Sakung Dumadi Dan berikut ini deretan weton paling spesial yang bisa mengguncang jagad menurut Kitab Primbon Jawa Weton yang pertama adalah Seninpon Orang yang lahir pada Seninpon memiliki sifat yang keras Namun tidak akan membiarkan orang lain terkena musibah Mereka adalah sosok yang cerdas, tegas, dan bertanggung jawab Jika menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pengayom yang baik Karena punya jiwa penolong Mayoritas pemilik weton ini adalah tipe orang yang cerdas Namun karena kecerdasan inilah justru sering memandang orang lain sebelah mata Terutama jika berbeda dan bertentangan dengan pemikirannya Kecerdasan Seninpon akan menjadi jalan menuju kesuksesannya Sifat keras hati yang dimiliki bisa jadi menjadi hoki dalam kehidupannya Atau justru menjadi kelemahan terbesarnya Meskipun demikian, Seninpon juga memiliki sifat baik Yaitu tidak mudah dihasut orang lain dan tidak dapat didikte dengan mudah Weton yang kedua adalah Rabu Pahing Dalam ramalan Primbon Jawa, weton ini termasuk salah satu weton yang superior Artinya memiliki daya kekuatan batin tersendiri Kelahiran Rabu Pahing dipengaruhi lintang gajah Mina Yang berarti fokus dan serius terhadap apapun yang dikerjakan Selain itu, weton ini pandai memahami dan menafsirkan keadaan temannya Kelahiran Rabu Pahing berbakat menjadi pemimpin Memiliki pandangan luas dan jauh ke depan Kuat pendirian dan menjalani hidup apa adanya Sedangkan Pancasuda yang mempengaruhi Rabu Pahing adalah Waseso Sekoro Yakni mempunyai pengaruh besar, berjiwa besar, dan mudah memaafkan orang lain Orang yang lahir pada Rabu Pahing dikenal sebagai seseorang yang mudah memaafkan Tak pernah menyimpan dendam dan selalu berusaha tampil optimis dan ceria Rata-rata penampilannya sederhana Namun hatinya mulia Dan seringkali membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan Weton ini juga memiliki komitmen terhadap apa yang dia janjikan Jadi ucapannya bisa sangat dipegang Pada prinsipnya, rata-rata pemilik weton ini sangat teliti dan memiliki rasa kepercayaan diri yang baik Untuk urusan pekerjaan, weton ini lebih cocok untuk menjadi wira usahawan Hal ini dikarenakan sifatnya yang sering membantah dan mentalnya yang kuat Membuat orang dengan weton kelahiran Rabu Pahing tak akan bertahan lama Menjadi pekerja di bawah kepemimpinan orang lain yang tidak sevisi dengannya Dan weton yang ketiga adalah Kamis Pahing Biasanya orang yang dilahirkan pada Kamis Pahing tergolong orang yang pandai, cerdas, berwawasan luas, dan pandai berbicara Sifat dasar dari orang yang memiliki weton ini adalah sabar, lembut, suka mengalah, bisa diandalkan, melindungi, dan dapat mengasuh atau membimbing sesama Seseorang yang lahir di Kamis Pahing juga termasuk seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi Oleh sebab itu, karena cita-citanya yang tinggi menjadikan dia pekerja keras Selain itu, orang Kamis Pahing termasuk tipe orang yang suka dengan kebersihan dan keindahan Selain memiliki sifat baik, orang yang lahir di Kamis Pahing juga memiliki sifat buruk Yakni tinggi hati, mudah curiga, mengharap pamrih ketika memberikan sesuatu Sisi lembut dan baik orang Kamis Pahing akan berubah menjadi sisi yang menakutkan ketika mereka dihianati Weton ini tidak segan-segan menumpahkan semua amarahnya ketika mereka dihianati dan dikecewakan Weton yang keempat adalah Kamis Legi Sifat dari orang berweton Kamis Legi adalah dermawan Loyal dalam pertemanan dan tidak mau menyusahkan orang di sekitarnya Mereka sangat loyal terhadap teman, keluarga, atau orang yang ada di sekitarnya Mereka tidak mau menyusahkan orang lain Oleh karenanya, banyak orang yang ingin menjadi temannya Selain itu, sifat bijaksana, seportif, dan tidak suka pamer Sangat melekat bagi orang yang berweton Kamis Legi ini Menurut sifat dan kepribadian yang dimilikinya Orang berweton Kamis Legi akan lebih cocok bila bekerja tanpa di bawah perintah orang lain Hal ini dikarenakan sifatnya yang mudah tersinggung Profesi yang tepat bagi mereka yaitu berkaitan dengan Keuangan, teknologi, seniman, petani, peternak, atau menjadi pengusaha Sisi buruknya mudah tersinggung, pemarah, gegabah, dan suka memancing berselisihan Jika mengalami berselisihan akan sangat sulit untuk damai dengannya Waton yang kelima adalah Jumat Legi Dalam Primbon Jawa, kelahiran Jumat Legi memiliki karakter sanggarwaringin Watak tersebut berkonotasi positif Artinya, seseorang yang lahir dengan sifat ini dipercaya mampu mengayomi dan bisa diandalkan Selain itu, seseorang dengan sifat tersebut mampu memberi kenyamanan dan perlindungan untuk orang di sekitarnya Karena keistimewaan Jumat Legi ini yang sifat positifnya lebih menonjol Maka, Waton kelahiran ini mudah untuk mencari pasangan atau partner bisnis Keistimewaan Jumat Legi yang lainnya yaitu berhati lapang, sabar, dan jarang mengeluh Meskipun banyak masalah yang muncul Kelahiran Waton ini akan mudah untuk mengatasi dan mampu menghadapi dengan baik Dia juga pandai menutupi kesusahannya Kesulitan yang muncul pada Waton ini akan mudah disembunyikan Dan mereka cenderung tidak mengumbar kesulitannya yang membuat orang lain cemas Sisi positif lain dari Jumat Legi yaitu sifatnya yang dermawan Kelahiran Waton ini tidak segan membantu orang lain secara finansial maupun lainnya Dan Waton yang terakhir adalah Sabtu Pahing Orang yang lahir di hari Sabtu Pahing Punya rasa cinta tanah air yang tinggi dan berani Waton ini juga punya pengaruh yang tinggi dalam lingkungannya Pemilik Waton ini juga cocok menjadi pemimpin Meskipun mereka termasuk orang yang keras dan mudah terpancing emosi Namun sebenarnya mereka adalah orang yang sangat berbelas kasih Jika melihat seseorang dalam kondisi kesulitan Maka akan membantunya sebisa mungkin Berdasarkan sifat, watak dan karakter yang dimilikinya Seseorang yang lahir pada Sabtu Pahing Umumnya tidak akan cocok bekerja di bawah perintah seseorang Sabtu Pahing lebih cocok menjadi wirausahawan, pengusaha, pedagang, atau menjadi seorang pemimpin Demikianlah beberapa penjelasan mengenai Waton paling spesial menurut Kitab Rimbon Jawa Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh